Selamat datang di channel youtube gue yang mulai berjalan lagi Maafin itu suara di whatsapp Jadi kenapa kemarin sempet berhenti Karena satu sibuk, satu lagi Agak susah nyari editor Dan kadang-kadang tuh kalo Habis kerja tuh kayak gak ada waktu buat itu Tapi kemarin gue bangun tidur Gue terinspirasi untuk bikin sesuatu lagi Terus hari ini gue mau sharing tentang Apa ya Basic setting kamera yang gue pake kalo buat motret Yang pertama nih ada Ini apa namanya ya Settingan kamera yang mau pake Lo mau manual Mau aperture program Mau shutter aperture Atau mau program Gak keliatan ya Oh ini tuh Nih bisa fokus gak ya Wow gue gak tau cara fokusin ya Ya pokoknya gitulah Gue masih shooting pake manual Terus Kalo gak manual Gue tuh di aperture priority Karena Gue suka banget ngepush Si apa gue Si Aperture gue jadi tetep di 2,8 Jadi gue kok gak manual ya Aperture priority lah Gitu tapi mostly gue manual Terus untuk shootnya Nih disini ada S itu single shot Continuous long Continuous high Yang ini sisanya gue gak pernah pake Karena kalo ini buat bikin ngebulk nih Nah gue biasanya single Tapi kalo gue moto wedding Gue biasanya tuh Continuous high Jadi bisa cepet 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 Jadi bisa kayak gitu Kok continuous low kan dia Tuh kok single ya single shot aja Gitu Terus ini gue harus Benerin view camera gue nih Oke Nextnya adalah Ternyata agak susah ya Ngerekam kayak gini Oh agak delay juga Di layar sini Dengan disini Oke Terus nextnya Kita buka menu File naming gue gak berubah Nah Ini alasan gue suka Make Kamera dengan 2 slot adalah Kalo gue foto itu Gue tuh fotonya selalu raw Sama jpeg fine atau jpeg basic Tergantung Tergantung kebutuhan Tapi mostly adalah Raw sama jpeg basic Kalo jpeg fine itu Kalo gue foto wedding Karena Si editornya butuh di jpeg fine Sedangkan gue lebih suka foto raw Gitu Kenapa raw Karena Foto raw itu Dynamics range nya lebih Lebih lebar gitu Jadi lo punya option untuk Ketika ngedit itu Di kamera raw Lo ada option Lebih untuk Naikin turunin warna Nambahin brightness Nambahin kontras Itu lebih Lebih enak lah Gitu Jadi gue Standarnya sih Jadi gue biasanya Nih Kalo wedding gue disini Kalo gue Kerjaan biasa Di jpeg basic Kenapa? Karena setelah gue kerja Biasanya Oh ini Biasanya nih Raw salah satu jpeg Jadi ini gue pisahin nih Slot satu raw Ini kalo di Slot card nya kan ada dua nih Ada dua Nah yang atas ini Biasanya raw Yang bawah ini Gue taro Jpeg Jpeg slot dua Gitu Dan gak overflow Karena SD card yang gue gunakan Itu adalah Sudah pake SD card yang Biasanya gue pake Extreme Pro 128GB Gitu Jadi udah pasti Fotonya akan banyak Maksudnya udah cukup Segini untuk One day photoshoot lah Gitu Ini kalo gue gak nyolok kamera Gue ke laptop ya Jadi gue pakenya ini Selalu ini Dan Biar yang Kenapa biar ini Jpeg slot dua Karena biar Ketika gue selesai foto Gue ngasih Member card kedua gue Ke klien Biar dia langsung copy Jadi dia gak perlu Milih lagi File mana yang jpeg Dan file mana yang raw Oke Itu image quality Naming gue gak Image size nya large Sejelas Image area FX Karena Kalo DX itu kan Buat yang curve vector Dan lensa gue FX semua Jadi gue gak perlu White balance gue auto Kenapa auto Karena Itu nanti Akan bisa dirubah lagi Di Photoshop Picture control nya Gue biasa standar Terus Color space nya SRGB Karena SRGB Lebih punya Gamut warna Gampangnya sih gitu Udah Terus Kalo buat Videonya Ini basic nya Gue ini Selalu 60p Karena kadang-kadang Kalo bikin video Pake ini Gue tuh suka banget Bikin Apa istilahnya Slow motion Jadi gue 60p Movie quality gue Gue selalu normal Karena ini Jarang banget Gue pake Untuk Untuk Hal-hal yang Pekerjaan Dengerjain video clip Gue biasanya gak pake Kamera ini Jadi ini Kadang-kadang Gue pake gini tuh Hanya untuk Kerjaan-kerjaan Kecil lah Gitu Tidak untuk Yang Besar seperti Video clip Jadi kadang-kadang Hanya untuk iseng Terus Ini auto focus nya Ini gak ada yang gue Buat sama sekali Shooting display Gue suka banget Foto pake Bunyi Jadi pake Beep Jadi tau kapan Itu Sisanya Paling ya Kalo untuk Disini Ini kan ada ISO Auto dan Tidak Itu gue Mostly Ini keliat gak sih ISO nya Nah Ini kalo gue Foto Untuk Wedding Gue pake ISO nya Auto Jadi gue Cuman main Di Apa Cuman main Dibukaan doang Cuman main Di diafragma Tapi Sama speed lah Cuman Kalo ISO Gue autoin Biar gue gak perlu Mikir lagi Terus Matte quality nya Tadi udah ya Quality Udah WB auto Ini white balance Gue tuh Auto Gak ada yang gue Ura-ubah Setelah itu Yang penting lagi Adalah Udah aman Udah gue Itu semua sih Terus Oh Bracketing Bracketing Itu gak gue Pake Bracketing ini Hanya gue Pake Ketika gue Foto Untuk iklan Yang kompos Cuman Biasanya gue Pun bracketing Manual Jadi gue Gak kepake Disini Jadi bracketing Itu Kalo belum Tau Kalian tuh Foto Satu Foto Yang sama Tapi Di bracket Jadi ada Under Mid Sama Over Jadi nanti Ngede aja Lebih enak Gitu Terus Oh Ini Metering nya Kan ada Tiga tipe Gue lupa lagi Namanya Tapi gue Metering Biasanya Itu yang Ini Standar Gak Gue Berubah Exposure value Gue di 0 Biar gak Berubah Berubah Lagi pula Seperti gue bilang Gue tadi Moto pake RAW Jadi gue Gak butuh Jadi gak butuh Banyak-banyak Edit Setelah itu Biasanya Setelah foto Ya biasa Dirapihin SD card Selalu Gue keluarin Dari kamera Dan gue Itu selalu Nge Cut Gak pernah Nge-copy Jadi gue cut Ke harddisk Kenapa gue cut Karena Biar tau Kalau Di isi SD card Gue udah kosong Berarti file itu Sudah dipindahin Ke komputer Atau ke harddisk Atau ke client Gue Gitu aja sih Untuk Episode pertama Setelah ini Gue belum mau Bahas banyak-banyak Karena Kondisi gue Gue juga baru sembuh Dari Apa ya Dari sakit Gitu Terus kalau baterai Gue biasanya pake Baterai grip Baterai gripnya Mana ya Nih Gue biasa pake Baterai grip Karena buat gue Pegangannya Lebih enak Jadi Lebih itu Lebih bisa Kalau foto Karena gue foto Lebih banyak Vertical sih Dibanding Horizontal Jadi gue lebih banyak Vertical Jadi lebih Lebih kepake Baterai grip Jadi kalau gue Abis beli kamera Gue tuh jarang banget Beli kamera Keluar langsung beli Karena biasanya Baterai gripnya Keluar belakangan Jadi gue Biasanya beli kamera Baru setelah ada Baterai gripnya Atau ya Setelah ada duitnya Jadi Ini udah gue pake Dari tahun berapa ya Udah lama Bahkan gue masih punya D600 gue Settingnya masih sama Gak ada yang berubah Gue tetep pake auto-auto Semua Karena sudah dibantu Karena pada Akhirnya ketika Lo motret Yang Sebenarnya Nanti Kita tuh Ngasih hal Yang sudah sempurna Ke dia Artis Juga Jadi ya Gitu sih Gue gak tau Mau ngomong apa nih Ya Gitu aja ya Apalagi ya Ini battery ordernya Jadi ini Ngambil dari Si battery pack dulu Flash sync speed ini Gue gedein Karena gue itu Dulu suka main Strobies Exposure flash Ini tuh Buat yang ini Tapi gak pernah Dipake juga Jarang orang pake Flash kodok Modeling flash on Ini ada bracketing order kan Middle under over Gitu Terus Udah Segitu saja Ini kamera gue D750 Semoga Hari ini tutorialnya Berguna untuk kalian Tidak banyak-banyak Sebenernya gue masih Mau bahasa lain Tapi ini gue Kayak ibaratnya Ngebuka dulu lah Episode ini Semoga kalian suka Sama Semoga berguna Dan semoga kalian Suka sih Sama episode ini Gitu By the way Yang gue ajarin barusan itu Sangat basic Very very basic ya Jadi Mungkin buat bagian profesional Banyak yang udah tau Tapi ini Untuk kali ini gue Gue Apa ya Mentargetkan Buat mereka yang kayak Baru punya kamera Atau mulai baru terjun ke Dunia Perfotoan Biar Mereka tau lah Apa yang harus dilakukan Ketika Megang kameranya itu Gimana Gak salah-salah Terutama Antara Shooting raw Dan jpeg sih Gitu Gue sampe sekarang Masih shooting raw Tapi gue tau ada beberapa Fotografer yang Shootingnya Pake jpeg fine Itu masalah Kenyamanan aja Karena gue Gue tuh buta warna Jadi gue Kadang-kadang tuh Lebih suka Ngedit warna Langsung di Layar ketika Photoshop Atau Biar editor gue Sendiri yang ngedit Setelah itu Setelah itu Udah sih Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan gue Coba akan Lebih aktif Di youtube Gue Karena ini juga Udah beli Kamera baru Buat ngerekam Lebih Simple Gue gak Butuh Orang lain Untuk Shooting Buat gue Karena Gue bakalan Banyak First person First person Viewnya Jadi kayak Lo main game Cyberpunk Gitu lah Tapi bedanya Sambil megang kamera Gitu aja Ditunggu ya Konten-konten selanjutnya